bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo selamat datang di tutorial millennial youtube channel kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghubungi customer service admin di tokopedia nah ketika terjadi suatu masalah saat berbelanja online tentu kamu ingin masalah diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang di tokopedia ada beberapa cara yang bisa kamu pilih untuk melaporkan masalah yang terjadi selama bertransaksi di tokopedia berikut ada beberapa cara untuk menghubungi customer service atau admin di tokopedia yang pertama yaitu melalui laman website tokopedia laporan melalui laman kontak as dari tokopedia adalah cara baru yang ditawarkan oleh tokopedia untuk membuat laporan terkait dengan masalah-masalah kamu selama bertransaksi di tokopedia atau kamu hanya perlu masuk ke halaman kontak as setelah itu silakan sesuaikan laporan kamu dengan menu-menu yang telah tersedia masalah dibagi menjadi dua yaitu masalah seputar akun dan masalah penyalahgunaan silakan ikuti petunjuk yang tersedia di halaman tersebut setelah masalah kamu teridentifikasi kamu akan dihubungi oleh customer service dan masalah kamu akan segera ditangani nah yang kedua yaitu anda bisa komplain melalui facebook tokopedia bila kamu memiliki akun facebook dan ingin memanfaatkan akun tersebut untuk membuat laporan kepada tokopedia kamu dapat melakukannya melalui official fans page tokopedia kamu dapat sukai terlebih dahulu dan mengikuti halaman tersebut lalu laporkan masalah yang kamu alami selama bertransaksi di tokopedia melalui fitur kirim pesan atau messenger pastikan kamu sertakan juga bukti-bukti berupa foto resi atau foto cacat produk agar laporan kamu dapat segera diproses nah yang ketiga yaitu kamu bisa komplain melalui twitter tokopedia selain facebook sosial media lain yang bisa kamu memanfaatkan untuk membuat laporan terkait masalah selamat transaksi di tokopedia ada dua akun twitter yang bisa kamu manfaatkan untuk membuat laporan yaitu akun twitter tokopedia dan akun twitter tokopedia care kamu bisa membuat tweet untuk menyampaikan laporan kamu lengkap beserta foto-foto bukti ataupun menyampaikannya melalui direct message ke akun-akun tersebut saya rekomendasikan untuk menghubungi akun tokopedia care karena akun tersebut diperuntukkan untuk menghadapi komplain-komplain pelanggan nah yang keempat yaitu anda juga bisa menghubungi admin atau customer service tokopedia melalui email ke kontak at tokopedia dot com perlu diketahui bahwa laporan melalui email tidak langsung direspon sehingga sangat tidak direkomendasikan apabila masalah yang kamu alami adalah masalah yang cukup serius dan perlu penanganan segera atau masalahmu sedang darurat dan perlu penanganan cepat nah langkah selanjutnya kamu juga bisa mencoba melakukan laporan melalui call center tokopedia nomor-nomor yang bisa dihubungi diantaranya 021 8064 7333 dan 021 5369 1015 nah hanya saja ada beberapa kelemahan dari cara ini pertama kamu perlu mengeluarkan sejumlah pulsa tergantung lama masalah kamu ditangani oleh customer service sampai selesai kedua respon dari call center yang kadang terlambat dan proses penyelesaian yang berlarut-larut jadi meskipun cara ini masih bisa dipakai kamu sangat tidak merekomendasikan cara ini saya rekomendasikan cara pertama dan kedua karena dua cara tersebut terbukti lebih cepat tanggap yang di melalui halaman website dan facebook tokopedia nah semoga panduan cara menghubungi customer service tokopedia ini dapat membantu kamu selamat mencoba dan selamat berbelanja ceria di tokopedia jika dirasa video ini bermanfaat silakan sobat bantu kami untuk tetap terus berkarya melalui tutorial millennial youtube channel dengan cara klik like bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media seperti facebook line twitter whatsapp dan lain sebagainya lalu klik subscribe oke terima kasih semoga membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh